...saya belajar dengan sesuatu yang istimewa. Berbicara yang luar biasa terakhir, tentu saja tidak mendapatkan kesulitan yang Anda ingin. Controversi mungkin dalam kesulitan. Tapi saya menurut, sebuah perbicaraan seperti itu, ada pelajar yang Anda mengambil dari itu, Anda tahu, kembali ke Divisi Featherweight, atau lebih seperti, saya pergi ke sana dan saya memberikan kesempatan? Ada pelajar yang kita belajar, menang atau menang. Alex Volkanovski, petarung kelas dunia dari divisi bulu UFC, sedang berada dalam sorotan publik setelah pertarungan yang kontroversial. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, Volkanovski memiliki pandangan yang jelas tentang masa depannya. Dalam wawancara eksklusif, dia membahas keinginannya untuk mengalahkan Islam Mahachev dan mengungkapkan tekadnya untuk mendominasi divisi bulu. Dalam wawancara tersebut, Volkanovski mengakui bahwa pertarungannya yang terakhir tidak berakhir sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dia melihatnya sebagai pelajaran berharga. Baginya, pertarungan tersebut adalah tentang menguji kemampuannya dan terus berkembang sebagai petarung. Dia juga tekankan pentingnya belajar dari setiap pertarungan, baik menang maupun kalah. Volkanovski menaruh perhatian khusus pada Islam Mahachev, petarung yang dianggapnya memiliki tantangan unik. Meski ada pilihan untuk berjuang merebut gelar juara kelas ringan, Volkanovski dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengalahkan Mahachev. Baginya, menaklukkan petarung hebat seperti Mahachev adalah cara terbaik untuk membuktikan kualitasnya di divisi bulu. Dalam wawancara tersebut, Volkanovski membahas persiapan intens yang dia jalani untuk pertarungan melawan Mahachev. Dia menyadari bahwa Mahachev memiliki keahlian khusus di dalam dan di luar kandang. Oleh karena itu, Volkanovski harus melatih dengan keras dan meningkatkan kemampuannya dalam hal bergulat dan menyerang. Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada masalah dengan motivasinya, karena dia selalu siap bekerja keras. Volkanovski dengan bangga mengungkapkan ambisinya untuk mendominasi divisi bulu UFC. Dia yakin bahwa pertarungan sebelumnya telah menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah petarung terbaik di divisi tersebut. Dengan keyakinan yang tinggi, dia ingin membuktikan kembali keunggulannya dan memastikan bahwa pesaingnya dalam divisi bulu harus mewaspadainya. Volkanovski juga memberikan wawasan tentang keinginannya untuk menghadapi tantangan baru di masa depan. Dia mengakui bahwa pertarungan melawan Mahachev adalah fokus utamanya saat ini, tetapi dia juga memperhatikan petarung lain di divisi bulu. Dia siap menghadapi siapapun yang menjadi pesaingnya dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai petarung elit. Alexander Volkanovski, petarung kelas dunia UFC, sedang berada dalam sorotan publik setelah pertarungan kontroversialnya. Dalam wawancara eksklusif, Volkanovski berbicara tentang pandangannya terhadap masa depannya dan keinginannya untuk mengalahkan Islam Mahachev. Artikel ini akan membahas pernyataan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut dan memberikan wawasan tentang tekad Volkanovski untuk mendominasi divisi bulu UFC. Pertama-tama, Volkanovski mengakui bahwa pertarungannya yang terakhir tidak berakhir sesuai dengan harapannya. Meskipun begitu, dia melihatnya sebagai pelajaran berharga dan menganggap bahwa setiap pertarungan, baik menang maupun kalah, adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang sebagai petarung. Volkanovski menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mengalahkan Islam Mahachev. Meskipun ada pilihan untuk berjuang merebut gelar juara kelas ringan, Volkanovski dengan jelas menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengalahkan Mahachev. Baginya, menaklukkan pertarung hebat seperti Mahachev adalah cara terbaik untuk membuktikan kualitasnya di divisi bulu. Dalam persiapan pertarungan melawan Mahachev, Volkanovski menjalani latihan yang intens. Dia menyadari bahwa Mahachev memiliki keahlian khusus di dalam dan di luar kandang, sehingga Volkanovski harus meningkatkan kemampuannya dalam bergulat dan menyerang. Meskipun motivasinya tidak pernah menjadi masalah, dia tetap berusaha untuk bekerja keras dan memberikan yang terbaik di setiap pertarungan. Selain itu, Volkanovski dengan bangga menyatakan persenjataannya untuk mendominasi divisi bulu UFC. Dia yakin bahwa pertarungan sebelumnya telah membuktikan bahwa dia adalah petarung terbaik di divisi tersebut, dan sekarang dia ingin menunjukkan kembali keunggulannya kepada dunia. Peserta dalam divisi bulu harus mewaspadainya, karena Volkanovski tidak akan berhenti sampai dia benar-benar menjadi penguasa divisi tersebut. Volkanovski juga menyampaikan antusiasmenya untuk menghadapi tantangan baru di masa depan. Meskipun pertarungan melawan Mahachev menjadi fokus utamanya saat ini, dia juga memperhatikan pertarung lain di divisi bulu. Dia siap menghadapi siapapun yang menjadi pesaingnya dan terus menunjukkan kualitasnya sebagai pertarung elit. Secara keseluruhan, Alex Volkanovski adalah petarung yang penuh tekat dan ambisi. Dia tidak hanya berusaha mengalahkan Mahachev, tetapi juga mendominasi divisi bulu UFC. Dengan persiapan yang intens dan keyakinan yang tinggi, dia adalah petarung yang patut diwaspadai oleh semua pesaingnya di divisi tersebut. Alexander Volkanovski disabuk UFC Air Rodriguez, Biarkan dia menikmatinya selama masih ada. Seni bela diri campuran, MMA, adalah olahraga yang terkenal dengan kompetisi yang ketat dan basis penggemar yang bersemangat. Baru-baru ini, ada banyak desas-desus seputar Alexander Volkanovski, juara kelas bulu UFC yang berkuasa. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Volkanovski membagikan pemikirannya tentang sabuk UFC Air Rodriguez, membahas potensi pertarungan antara Mark Zuckerberg dan Elon Musk, dan berbicara tentang kolaborasinya sendiri dan pertandingan yang akan datang. Dalam wawancara tersebut, Volkanovski ditanya tentang reaksinya terhadap sabuk UFC bertema Meksiko milik Yair Rodriguez. Sambil mengakui keindahan sabuknya, Volkanovski mengungkapkan pandangannya sebagai, juara tak terbantahkan, dan menyarankan agar Rodriguez menikmati gelar interimnya selagi masih ada. Volkanovski bahkan dengan bercanda menyebutkan gagasan untuk memiliki sabuk bertema Australia yang unik untuk mewakili warisannya. Dia menunjukkan rasa hormat atas pencapaian Rodriguez, tetapi menjelaskan bahwa dia menganggap dirinya sebagai juara resmi. Volkanovski menemukan dirinya dalam posisi unik tidak hanya sebagai juara kelas bulu UFC, tetapi juga sebagai seseorang yang pernah berlatih dengan Mark Zuckerberg. Wawancara bertanya kepadanya tentang rumor pertarungan antara Zuckerberg dan Elon Musk. Volkanovski menyatakan dukungannya untuk Zuckerberg, menyoroti kemampuan atletis dan seni bela dirinya. Sementara mengakui perawakan Musk yang lebih besar, Volkanovski percaya bahwa pelatihan kebugaran dan seni bela diri Zuckerberg akan menyamakan kedudukan. Dia mengungkapkan kesetiaannya kepada Zuckerberg dan bahkan menyebutkan kemungkinan berada di sudut Zuckerberg untuk bertarung. Logan Paul, seorang YouTuber populer yang berubah menjadi petinju profesional, baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk bertarung di UFC untuk amal. Dia memanggil Padi Pimbled, bintang yang sedang naik down di dunia MMA. Volkanovski, setelah berlatih dengan Logan Paul dan Padi Pimbled, membagikan pemikirannya tentang potensi pertarungan. Dia mengakui perbedaan ukuran antara Paul dan Pimbled tetapi menekankan keahlian Pimbled sebagai favorit. Volkanovski percaya bahwa pertarungan antara keduanya akan menghasilkan kartu yang luar biasa dan menyatakan minatnya untuk menjadi bagian darinya. Seiring popularitas Volkanovski terus meningkat, ia mulai menerima pengakuan dari seniman yang menciptakan karya seni khusus untuknya. Dia baru-baru ini berkolaborasi dengan artis Dos Brak, yang menghasilkan karya seni yang luar biasa. Volkanovski merefleksikan pengalaman surrealis memiliki karya seni yang dibuat khusus untuknya dan menyatakan penghargaannya atas dukungan yang dia terima dari penggemar dan individu kreatif. Dia mengakui keberadaan komunitas seniman berbakat yang bersemangat dan menyatakan keinginannya untuk berkolaborasi dengan lebih banyak dari mereka. Wawancara tersebut menyelidiki rutinitas pelatihan Volkanovski dan rencananya untuk masa depan. Salah satu aspek yang menarik adalah teknik tombak larinya, yang mendapat perhatian setelah ditampilkan dalam episode UFC M-Bet Dead. Ketika ditanya tentang tujuannya, Volkanovski menjelaskan bahwa itu menambah bakat unik pada gaya bertarungnya. Dia mengaku salah menentukan langkah pada kesempatan itu, tetapi menyatakan tekadnya untuk menyempurnakannya di pertarungan mendatang. Perhatian Volkanovski terhadap detail dan komitmennya untuk meningkatkan keterampilannya terlihat jelas dalam tanggapannya. Alexander Volkanovski, juara kelas bulu UFC, membagikan wawasannya tentang berbagai topik dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Dari pandangannya tentang sabuk UFC Yair Rodriguez hingga kolaborasinya dengan artis dan pemikirannya tentang kemungkinan pertarungan, Volkanovski memberikan perspektif yang menarik dan jujur. Saat ia terus mempertahankan gelarnya dan mengarungi dunia MMD, terlihat jelas bahwa hasrat Volkanovski terhadap olahraga dan dedikasinya pada keahliannya tidak tergoyahkan. Para penggemar dapat menantikan untuk melihatnya beraksi dan menyaksikan dampak yang terus ia ciptakan dalam dunia seni bela diri campuran. Demikian artikel yang kami rangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMD, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.